Oke tutorial kali ini adalah cara tercepat mengubah warna bola mata menggunakan Adobe Photoshop baik disini saya sudah siapkan file untuk kita edit nah yang pertama kita copy dulu file-nya ctrl-j Oke sudah selanjutnya kita seleksi terlebih dahulu area matanya nah disini saya mau kasih tahu juga cara tercepat untuk penyeleksi area ini biasa Oke untuk penyeleksinya kalian pakai elliptical tool biasa kan seperti ini nah untuk buat untuk bulat penuh atau bulat sempurna pakai shift Oke pakai shift nah oke jika seperti ini selanjutnya kita pindah ini akan ribet nah jadi disini akan saya kasih tahu cara tercepatnya Oke yang pertama kalian buat bundar nah disini kita ingin pindah secara cepat tanpa melepas klik kiri pada mouse ya kita pakai ya kita pakai space maksud saya tombol space di keyboard oke tekan space keyboard untuk perpindahan ya untuk perpindahan seleksinya oke sudah kira-kira seperti itu ya untuk lebih cantik kalian bisa seleksi lebih detail lagi nah bagaimana kita cara memotongnya di sini juga ada trik tercepat untuk pemotongan area ini kita pakai shift alt di keyboard oke tekan shift sekalian bersamaan di keyboard baru seleksi ya klik kanan di klik kiri di mouse oke untuk perpindahannya kalian pakai space di keyboard tekan space pindah ya oke oke kira-kira seperti itu nah selanjutnya kita potong area bawah ini seperti tadi juga spasi shift alt untuk perpindahannya pakai spasi di keyboard Oke ini harus dilebihkan area keluar ya oke lepas oke sudah jadi kira-kira seperti itu ya selanjutnya kita buat folder atau grup ya buat lebih dahulu grup nah selanjutnya kalian kasih hue and saturation hue atau saturation oke hue saturation nah disini untuk warna lebih detail lebih bagus kalian centang di cornerize oke oke nah secara otomatis warna yang berubah oke nah yang perlu kita main untuk perubahan warna bola mata ini kita hanya perlu main di hiu nya aja oke nah disini terlihat ya perubahan pada bola matanya oke oke disini saya mau coklat oke begitu nah untuk pencahayaan yang ada di bola mata ini kalian bisa setting di pencahayaan ini lightness ya bisa kalian kurangin sedikit ya untuk pencahayaan oke kasih aja amin lima tiga atau ya atau secukup secukupnya aja nah sudah agar lihat lebih sempurna lagi kita kasih pengurangan pencahayaan pada area gambar ini kita kasih level ya masuk ke level nah disini kalian hanya perlu geser ke kanan tanda panah ini geser aja sedikit ya sesuaikan dengan foto oke sudah segitu aja nah disini dapat kita lihat perubahan pada foto ini ya begitu juga dengan bola matanya nah oke oke itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share video ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya